ada ya itu halo friend welcome back to my channel kembali lagi dengan saya vima rizky jangan lupa subscribe ya let's go assalamualaikum kembali lagi dengan saya vima pada video kali ini kita mau membahas hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kalian itu mendaftar ppg prajabatan oke yang pertama itu kalian bisa pastikan dulu ya kalau kalian itu mahasiswa S1 pastikan kalian sudah lulus dan juga sudah kedata di ppdikti di dikti itu sudah ada ya datanya ya yang kedua bagi kalian yang sudah mengajar honorer itu pastikan kalian belum masuk ke simpatika maupun dapodik ya karena kalau ppg prajabatan ini khusus bagi yang belum masuk dapodik dan simpatika nanti kalau yang sudah masuk itu tidak bisa mendaftar karena sudah kedetect di proses pendaftaran awal gitu guys yang ketiga itu kalian harus persiapkan juga untuk belajar tes substantifnya ya karena soal-soalnya itu susah kalian harus belajar dengan giat dari jauh-jauh hari jangan belajar mepet-mepet ya selanjutnya kalian juga persiapkan diri untuk tes wawancara dan yang paling penting yang keempat itu kalian harus menyiapkan uang selama kuliah itu guys nah uang disini itu bukan uang untuk bayar kuliahnya tapi uang untuk biaya hidupnya guys karena kuliah PPG ini kan gratis tapi gratis biaya kuliahnya kayak UKT-nya itu gratis tapi untuk biaya hidup itu ditanggung mahasiswa sendiri jadi kalau kalian yang rumahnya jauh dan pengen ngekos itu kalian harus persiapkan uangnya juga kalau enggak ya kalian pilih LPTK yang deket dengan rumah kalian aja ya biar enggak usah kos jadi untuk makan kalian bisa makan di rumah tapi ya semua itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya guys oke setelah itu kalian persiapkan juga laptop guys karena saat kuliah PPG ini walaupun kuliahnya luring di kampus tapi laptop ini adalah menjadi salah satu hal yang penting ya karena apa karena laptop ini tiap hari itu kita tuh mengerjakan tugas tugas tagian di LMS itu banyak dan harus untuk memudahkannya menyelesaikan tugasnya itu kerjakan dengan laptop jadi persiapkan baik-baik ya laptop ya laptop dan ya misal kalian kalau butuh mouse atau butuh headset atau ya diservis dulu laptopnya lah agar tidak menjadi kendala saat kalian kuliah gitu ya guys mungkin itu aja dulu sih hal yang paling penting oh ya jangan lupa juga kalian tuh harus persiapkan doa ya karena doa yang diulang-ulang itu nanti pasti akan diijabah oke jangan lupa berdoa guys oke sekian video ini semoga bermanfaat ya guys tetap semangat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh